Halo kan, salam iwa buncit Oke, admin ingin berbagi pengalaman sekaligus ingin bertanya Ya, tumen-tumen sebenarnya video semacam ini juga ada sesi bertanya-nya Tapi lebih nanti di akhir video, kamu silakan jawab apakah memang benar Pengalaman admin ini, pertanyaan admin ini juga pernah kamu alami atau sedang kamu alami Sehingga kamu memutuskan untuk pindah haluan Oke, sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu Dan juga aktifkan notifikasi loncengnya Supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias Bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwakbuncit.com Karena di situ admin akan menulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja Follow akun IG admin di AdPositif Adi Oh iya, like juga pain page dari iwakbuncit.com Ya, kira-kira sudah 3 harian lah admin coba ganti pakan ikan Dan yang awalnya itu pakai pakan murah meriah Kemudian berganti menjadi pakan jenis pelet tentunya Yaitu agaru Oke, ini dia admin beli 2 bungkus Yaitu agaru yang untuk rancu yang tenggelam dan agaru yang floating atau mengambang Dan memang disini admin bisa kamu lihat juga Disini pakannya itu berwarna hijau Nah, kira-kira kamu sudah nyambung belum? Dan disini pakannya juga sudah admin pindahkan ke dalam botol Supaya lebih mudah karena biasanya sering kesenggol Nah, sebenarnya masalahnya bukan soal botol tadi Tapi lebih ke warna hijau Kenapa dan apa hubungannya dengan warna hijau? Ya, admin ngerasa setelah 3 harian diberi makan dengan agaru Yang dimix, dicampur itu Baik yang floating maupun sinking Kok airnya berubah jadi warna hijau ya? Ya, nggak tahu deh Apakah bakal kelihatan di kamera Tapi kalau pakai mata yang lihat mata langsung ini Ini airnya itu berwarna agak kehijauan Admin coba cari-cari informasi soal agaru ini Dan ya, ternyata memang ada beberapa dari pencinta ikan hias Yaitu ikan mas koki ini yang berpendapat Jika memang benar Pakan yang satu ini bisa mengakibatkan warna air aquarium menjadi hijau Ya, sebenarnya admin nggak langsung percaya ya Tapi memang kenyataannya seperti ini Dan admin coba bikin Kecil-kecilan percobaan Yaitu dengan merendam Ini dia Agaru ini Pakannya ini ke air bening Air yang bersih Dan hasilnya memang agak kehijauan Dan kita coba saja lagi Biar lebih afdol Nah, disini sudah admin siapkan air minum Air galon Bening bersih Tentunya bisa diminum Lihat, nggak ada warna sama sekali Dan sekarang kita coba tuangkan Pakan agaru ini Ini dimix ya Sinking maupun yang floating Kita coba taburkan Oke, segini kira-kira Dan kita coba aduk Kita kuncang saja deh Oke, sekarang sudah admin aduk Kira-kira 5 menitan Dan dari hasil adukan ini Ya, entah ya Apa kelihatan di kamu Airnya itu berubah warna Jadi agak kehijauan Ya, admin coba lihat lagi ke matahari Untuk lebih jelasnya Ya, beneran Memang airnya berwarna kehijauan Ya, dari yang admin baca-baca Memang beberapa dari pengguna lama Pakan merek ini Admin bukan maksud mau menyerang Ataupun apapun itulah intinya Ini cuma berbagi saja Sekaligus mungkin Ada pihak dari agaru Atau mungkin ada dari Fish lover juga yang mau klarifikasi Dan lain sebagainya Admin Bingung saja Kok bisa Warnanya jadi hijau ya Dan memang Selain admin baca-baca Banyak dari mereka Fish lover yang menyarankan Jika ingin menggunakan pakan ini Ada baiknya Direndam dulu Setidaknya 15 menit Dan air rendamannya itu Dibuang Kemudian baru pakannya Diberikan ke ikan Supaya Air aquarium ini Nggak berwarna hijau Ya, sebenarnya Soal hijau ini Bukan admin Alami pertama kali Sebelumnya itu Admin pakai pakan Yang lebih murah dari ini Itu airnya malah berwarna kuning Ya, jadi memang Sebenarnya Kalau menurut pendapat admin Itu Ya, besar Kecil kemungkinan Warna dari pelet ini Warnanya Itu mempengaruhi Warna air Aquarium Jadi Sebenarnya Kalau benar-benar Mau bersih banget Bisa pakai Cacing darah Baik yang sutra Maupun cacing yang Gede-gede itu Yang cacing darah itu Karena biasanya Memang yang alami itu Lebih Menjanjikan Tapi memang Kalau cacing darah Ya, harus benar-benar rajin Dan harus seliti Karena secara Cacing darah Membawa penyakit Kalau kita Nggak bersih Dan Ada satu lagi Sebenarnya Saran Kalau mau Yang benar-benar Clean seperti ini Bisa gunakan Saki Hikari Tapi ya Harganya memang Bahkan lebih mahal Dari Makanan sehari-hari Admin Untuk ikan Jadi kayaknya Nggak make sense aja Kalau Sekedar untuk Hikan hias Di kamar Seperti ini Harus Lebih mahal Makanannya Dari yang punya Oke, silahkan Kamu tuliskan Jawaban kamu Atas pertanyaan admin ini juga Apakah benar memang Apakah admin ini Dapet bayar Barang reject Atau lain sebagainya Tapi ya Gini deh Pokoknya Nah, itu dia Semakin hijau Sudah warnanya Ya, silahkan like Subscribe Dan bagikan channel ini Ke teman-teman kamu Dan jangan lupa Kunjungi situs Iwabunci.com Karena admin akan update Beberapa konten Yang mungkin Hanya bisa Dibuat dalam bentuk Artikel saja Ya, semoga bermanfaat Dan See ya